Plato dan Ken tengah main basket bersama Ken yang melempar bola ke arah Plato justru melukai tangannya Ketika Ken mengobati tangannya, Plato mencium Ken Ken memilih untuk tidak bereaksi apapun Yang mereka tidak ketahui bahwa Biu merekam itu semua Biu menyampa keduanya dengan bersikap ia tidak melihat apapun Biu mendapati Bozo pingsan di tengah hutan Ketika Bozo sadar, Biu bertanya siapa pelakunya Bozo tidak tahu pasti siapa karena dia diserang dari belakang Biu berkata jika Bozo ingin melindungi main Maka ia harus melakukannya sendiri Bozo lantas bertanya apa alasan Biu membunuh Dan Biu menjawab Dan terlebih dahulu menyerangnya Biu yakin ia akan bertahan hidup dan keluar dari pulau Rencana Biu selanjutnya adalah meneror semua yang masih hidup Kecuali Nes Dari kejauhan terdengar suara Fon berteriak ketakutan Flashback Main menyarankan agar Bozo memberitahukan guru Kalau ia kerap dipukul oleh ayahnya Justru Bozo dipukul karena ia mengadu pada gurunya Jika Bozo memilih siapa jadi ayahnya Apa semuanya akan berubah jadi lebih baik Tanya Bozo kepada Mind Tidak bisa menemukan jawaban yang tepat untuk menenangkan hati Bozo Mind diam Fon tampak ketakutan saat ia melihat Lila di hadapannya Lila mengatakan Jel meninggalkan Fon karena Jel tidak menyayangi Fon Jel bahkan tidak peduli jika Fon hidup atau tidak Semua yang terjadi kepada Fon merupakan balasan atas apa yang telah ia perbuat terhadap Lila Mendengar itu semua Suara histeris Fon kembali terdengar Biu dan Bozo menemukan Fon seorang diri Biu melihat kesempatan dan mengajak Fon untuk masuk ke dalam timnya Merasa ditinggalkan oleh Jel Fon setuju untuk ikut Biu dan Bozo Persediaan air sonar dan nes habis Sonar memutuskan untuk mencari air seorang diri Saat sonar hendak mencari air Ia menemukan jam tangan ungu milik Lila Pertanyaannya adalah Bagaimana jam tangan Lila bisa jatuh di sana Di tempat terakhir main dan sonar bertengkar Flashback Sonar berusaha menenangkan Lila dengan berkata Semua yang terjadi padanya akan berlalu Lila yang pesimis merasa semua sudah berakhir Meskipun ia lulus sekolah Video ia dengan Biu akan tetap ada Sonar hanya bisa memberikan pelukan kepada Lila Sebagai bentuk support Nes ini tinggal sendirian oleh sonar Lila merasa ketakutan Dan membangga nama sonar berulang-ulang kali Jel mengacutkan kayu ke arah Nes yang berhasil menghindar Jel segera meminum air dari botol minum Nes Sonar datang menghampiri Nes dan bertanya Alasan Jel bisa berada di sana Nes menjelaskan Jel tidak bermaksud jahat Malam hari ketika sonar Jel dan Nes akan kembali ke tenda untuk mencari sisa makanan Ataupun barang yang bisa mereka gunakan Senter sonar kehabisan baterai Sonar membongkar isi tasnya hingga jam tangan Lila terjatuh Nes mengambil jam tersebut Sonar akhirnya bertanya Siapa terakhir kali bersama Lila Jel menjawab tidak ada yang ingat Es lantas berpendapat Jika Lila dibunuh Maka pelakunya ada di antara mereka Biu, Bozo, dan Fon menemukan senjata tajam yang semula ada di tasmek Biu memerintahkan agar mereka menunggu Teman mereka yang bertahan hidup di tenda Karena hanya ada satu jalan masuk ke dalam pulau tersebut Seperti dugaan Biu Sonar, Nes, dan Jel kembali ke tenda Bozo segera menyerang sonar dengan pertanyaan Dimana Mai? Sonar yang tidak tahu menang keberadaan Mai Menjadikan Bozo semakin kesal dan mempersonar Hingga terjatuh Sonar sangat yakin Biu membunuh Dan Biu menjawab Dan lah yang melukainya terlebih dahulu Biu tidak perlu jika Bozo dan Fon menyerang sonar juga Jel Tapi mereka tidak boleh melukain Nes Saat kemudian tenda yang berada di belakang mereka terbakar Kebakaran yang berhasil menarik perhatian Biu, Fon Juga Bozo dianggap sebagai kesempatan bagi Jel, sonar, dan Nes untuk segera kabur Fon mengejar Jel yang menangis ketakutan Fon berusaha menancapkan pisau ke arah mata Jel Beruntung Jel berhasil menghindar walau kulit wajahnya harus terkena pisau Jel Sementara itu Biu mengejar sonar Dari balik semak sonar keluar dengan menyerang kaki Biu yang mengakibatkan Biu tersungker jatuh Biu mendesak sonar mengakui dialah pelakunya Namun sonar mengatakan jika pelakunya dia, ia akan membunuh Biu terlebih dahulu Bukannya berasa bersalah telah menghancurkan hidup Sonar Biu justru merasa sonar pantas untuk dilecehkan Mendengar itu, sonar menyerang Biu dengan sigap Biu menghindar Flashback Dimana sonar menangis seorang diri di kamar mandi Biu datang menghampiri Ia membisikkan sesuatu di telinga sonar Entah apa yang Biu katakan hingga membuat sonar semakin ketakutan Di lain tempat, Nes berusaha bernegosiasi dengan Bozo Nes pikir dengan membawa nama Mine Bozo akan tenang Ternyata Bozo justru menyeret Nes Biu memaksa sonar mengakui jika dia pelaku yang membuat mereka terjebak di pulau Di tengah-tengah situasi memanas Mine datang tepat saat Biu mengacungkan kapak ke arah sonar yang menangis ketakutan Mine meminta mereka berhenti untuk saling membunuh Flashback jauh sebelum Lila menerima Biu menjadi pacarnya Mac dan Lila sangat dekat hingga satu sekolah menganggap Mac adalah pacar Lila Di kantin, Lila seorang diri saat Mac pergi memberikan snack untuk Lila Lila melihat postingnya dimana dia dan Mac tengah belajar berdua di kantin Dengan kata lain, seseorang tengah memfoto dia secara diam-diam Postingan tersebut berhasil menjadikan Lila merasa canggung berada di dekat Mac Biu mengajak Lila untuk dinner Nes yang duduk di sebelah Lila ikut membantu Biu mendekati Lila Biu akan menjemput Lila di depan kelas sore nanti Dan Lila setuju Sementara itu, di lantai atas, Mac melihat Biu dan Lila saling tatap Di sini, awal mula Mac membenci Biu Mine tinggal dalam hutan seorang diri Ia melihat Lila yang masih hidup Lila menyalahkan Mine sebagai penyebab semua teman-temannya terjebak di dalam pulau Lila juga mengatakan Percuma Mine bertahan hidup Jika pada akhirnya dia akan mati karena tumor otak yang Mine derita Lalu kemudian Mine pun terbangun Flashback Mine cerita kepada Bozo jika Mine cerita kepada Bozo jika Kemungkinan ia akan berhenti sekolah karena ayahnya perlu operasi Dan itu membutuhkan biaya yang besar Ibunya tidak sanggup lagi membiayai biaya pengobatan ayahnya Lalu Bozo menawarkan diri membantu Mine agar tidak putus sekolah dengan cara mencuri uang ayahnya yang notabene adalah seorang polisi Mine menolak dengan tegas dan meminta Bozo menjauh darinya apabila Bozo benar-benar nekat Bozo salah mengerti dan beranggapan Mine tidak ingin berteman lagi dengannya Mine menjelaskan ia hanya tidak ingin Bozo berbuat hal yang akan ia sesali nantinya Mine memeluk Bozo demi menenangkannya Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya Mine menemukan jalan keluar agar ia tidak berhenti sekolah yaitu dengan menjaga Ness yang disabilitas Dengan begitu Mine mendapat uang saku Ness tertolong karena ada orang yang akan selalu menjaganya selama di sekolah Demikian juga dengan Mine Flashback Mine merasa benar-benar kecewa karena dia tidak bisa ikut lomba violin Karena guru memilih Lila sebagai perwakilan sekolah Sementara Mine tahu betapa buruknya permainan violin Lila Sekarang Mine yang merasakan posisinya diambil oleh Lila sama seperti Sonar Sebagai calon perwakilan sekolah dalam ajang olimpiade Mine tidak tahu harus bagaimana caranya ia menjelaskan kepada orang tuanya Jika dia tidak bisa ikut kompetensi Mine melempar violin miliknya Menangis hebat menjadikan rasa sakit di kepala Mine kembali datang Bozo yang sangat khawatir dengan keadaan Mine memeluk Mine Mine mengakui dialah penyebar video bio dengan Lila Di sana ada satu orang yang tidak percaya Mine pelakunya Yaitu Bozo Di sana ada pelaku sebenarnya Tetapi dia pengecut yang tidak berani mengakui kesalahannya Alasan Mine melakukannya karena ia membenci Lila Mine menantang Biu untuk membunuhnya Agar semua kekacauan yang terjadi bisa terhenti Namun Bozo dengan berani berdiri melindungi Mine Biu memerintahkan Bozo untuk tidak melindungi Mine Melihat Bozo yang terus melindungi Mine Membuat Biu marah dan hendak menyerang Namun sebuah tembakan di udara menghentikan keduanya Ken dan Prato datang dengan sebuah senjata api Biu mengatakan Mine lah penyebar video Tapi menurut Prato itu tidak sepenting siapa dalam menyerang mereka Kembali ke dalam pulau Bozo menjelaskan kepada semua yang ada bahwa Mine menjadikan dirinya sebagai pelaku Karena dia tahu dia akan mati karena tumor yang ia derita Lebih mudah bagi Mine jika semua saling bunuh Jika mainlah pelakunya Biu tidak percaya dengan ujapan Bozo Dan berniat menyerang Mine sekali lagi Kem menembakkan peluru kedua Ia hanya ingin keluar dari pulau Siapa yang salah itu masalah belakangan Kem memerintahkan Plato untuk memeriksa atas Fon Fon menunjukkan di balik tenda Saat Plato kembali Luka di lehernya bertambah Darah segar Tak berhenti mengucur dari lehernya Awal mulai Ken dan Plato mengenal Jail dan Fon Ken dan Jail langsung merasa dekat Walau baru bertemu Berbeda dengan Fon dan Plato yang masih bicara seperlunya Melihat kedekatan Jail dan Ken membuat Fon merasa kurang nyaman Dia pergi ke kamar mandi Dan diikuti oleh Plato Dari kejauhan keduanya merasa heran Kenapa Jail dan Ken sangat cepat akrab Beberapa bulan kemudian Jail dan Plato resmi jadian Keduanya saling mendesak agar Fon dan Plato juga jadian Fon menembak Plato yang segera diterima oleh Plato Kita kembali dimana leher Plato terluka Tangannya menunjuk ke arah hutan Ken yang geram menembak ke sembarang arah Yang menjadikan semua orang berlarian Kita tidak bisa membendung kesedihannya Kehilangan Plato Fon yang masih memiliki idunan terhadap Jail Terus mengajar Jail Demi menghentikan kegilan Fon Jail berjanji akan terus bersama Fon seumur hidupnya Fon tentu tidak percaya begitu saja Fon kembali menyerang Jail hingga keduanya jatuh ke tanah Jail berusaha menghindar Namun keduanya terguling jatuh Biu mengejar Sonar dan Nes Biu bertekad untuk membunuh Sonar bagaimanapun caranya Sonar tahu Biu ingin membunuhnya karena Biu takut Nes tahu bahwa Biu pernah menencahkan Sonar Biu tidak peduli selama ia bisa keluar dari pulau terkutuk itu Jika Sonar mati maka itu dianggap sebuah keuntungan bagi Biu Saat Biu hendak melukai Sonar secara tiba-tiba jari tangan Biu putus Sonar menarik tangan Nes kemudian lari Hari Valentine tepat sebelum Biu Mengutarakan perasaannya kepada Lila di depan orang banyak Biu memberikan bunga kepada Nes yang ditolak mentah-mentah oleh Nes Karena ia tidak ingin Lila salah paham Biu mengutarakan perasaannya Jika selama ini Neslah perempuan yang ia sayang Nes justru meminta Biu untuk memberikan bunga tersebut kepada Lila Karena Nes menyukai orang lain Di lapangan volley Meg tidak bisa bermain volley Gurunya meminta Meg untuk tidak ikut bermain Di sana Nes tampak duduk seorang diri Meg memeranikan diri menyapa terlebih dahulu Penasaran keberadaan Nes? Meg lantas bertanya Guru olahraga memintanya untuk menunggu Sementara Meg payah bermain volley Tidak ada teman yang ingin bermain dengannya Melihat Meg sedih Nes menghibur Meg dengan berkata Setidaknya Meg bisa bermain Sementara dia tidak bisa Meg membalas ia kagum melihat Nes yang bekerja lebih giat dibandingkan orang lain Mendengar itu Nes merasa senang Awal pertemuan yang begitu indah untuk Nes Diam-diam Nes mulai menyukai Meg Sepulang sekolah Nes berjalan menuju kelas Meg Betapa terkejutnya Nes mendapati Meg dan Lila saling berpegangan tangan Dan tertawa bahagia Nes merasa tidak kuat menyaksikan kemesraan yang ditampilkan oleh Meg dan Lila memilih pergi Biu menemui Sonar dan meminta agar menjodohkannya dengan Lila Biu bertanya Apa Lila punya pacar? Tidak ada jawab Nes cepat Mendengar jawaban Nes Sonar merasa aneh Nes segera menawarkan diri untuk menjodohkan Lila dengan Biu Dengan cara klasik Nes mengajak Lila makan Lalu tanpa sengaja bertemu dengan Biu disana Biu berpura-pura tengah menunggu Dan Sembari menunggu Biu lebih memilih untuk duduk bersama Nes juga Lila Agar Lila tidak curiga Biu menolak tawaran Nes Ikut dengan mereka berkeliling cafe dan berfoto bersama Lila mulai mencuri pandang dengan Biu Sementara Biu justru mencuri pandang ke arah Nes Pertemuan selanjutnya Biu hanya berdua dengan Nes Biu bertanya apa yang disukai Lila Merasa terus diperhatikan Nes bertanya apa ada sesuatu di wajahnya Biu kembali bertanya apa yang disukai oleh Nes Bingung dengan pertanyaan Biu Nes hanya diam Tak tahu harus jawab Dari atas tangga Nes menguping pembicaraan Biu Dan tentang dirinya Biu jujur dia merasa tertarik dengan Nes Berbeda dengan apa yang dilihat oleh Dan Menurutnya Biu lebih cocok dengan Lila Simpelnya Lila cewek populer Biu cowok populer Jadi lebih cocok dengan Lila dibandingkan Nes Nes mencuri pandang dimana Meg dan Lila berada di atap sekolah Tengah bertangkar Meg kesal karena Lila tidak bisa dihubungi Lila terus menghindar dari Meg Saat Lila hendak pergi Meg tiba-tiba mencium Lila Tak terima Lila menampar Meg Ternyata bukan hanya Nes saksi pertangkaran Lila dan Meg Di sana juga ada sonar Tertangka basah Akhirnya Nes memberitahukan alasan kenapa ia membantu Biu dekat dengan Lila Merasa mengerti alasan Nes Sonar menawarkan diri agar Meg bisa menjadi kekasih Nes Walau Nes menolak bantuan yang ia tawarkan Sonar akan tetap menjodohkan Biu dengan Lila Main jujur kalau bukan dia penyebar video Biu dan Lila Busul yakin Main bukan tipe orang seperti itu Ia hanya tidak mengerti alasan Main melakukannya Alasannya karena Main tahu siapa pelakunya Main juga mengaku dialah yang merekam Biu dan Lila Ia hanya ingin Lila dikeluarkan dari lomba violin Namun pada akhirnya Main memilih untuk tidak menyebarkan video tersebut Sonar tengah membersihkan Sonar tengah membersihkan luka di dahi Nes Nes merasa mendengar sesuatu Tapi Sonar tidak mendengar apapun Menyadari keberadaan Ken dengan tangan Ken membawa pisau Sonar dan Nes berlari menghindari kejaran Ken Saat Sonar membantu Nes untuk berdiri Ken menjempak rambut Sonar dan mendorong Sonar hingga terjatuh Ken mengangkat senjata hendak membunuh Sonar Nes menyerang kepala Ken menggunakan besi penyenggah kakinya dari belakang Sonar terkejut mengetahui Nes bisa jalan Tidak ada waktu untuk menjelaskan Nes memerintahkan Sonar untuk lari Kembali ke masa lalu Nes menceritakan alasan kenapa dia berpohong mengenai kakinya Dulu waktu SMP Nes korban bullying karena betisnya yang cukup besar Lalu tiba-tiba anak disabilitas melewatinya Di situ Nes mulai menyadari satu hal Seorang disabilitas cenderung lebih diperhatikan Sejak saat itu dia berpura-pura cacat Dan seperti dugaannya dia mulai mendapatkan simpati dari orang sekitarnya Nes juga mengatakan hanya Meg yang tahu dia pura-pura tidak bisa jalan Meski menyadari Nes perbohong, Meg tidak memberitahukan kebohongan Nes kepada siapapun Meg saat itu juga korban bullying Nes yang melihat itu berteriak memanggil guru hayalannya Cara ampuh mengusir orang yang tengah memukul Meg Nes berlalu meminta pertolongan Di saat itu Meg menyadari kaki Nes tidak sakit Setelah didesak, akhirnya Nes mengaku Dia diperbohong Biu dan Lila Sonar sangat terkejut mendengar ucapan Nes Karena sedikitpun Sonar tidak curiga bahwa Nes melakukan Nes awalnya berniat ingin mempertahukan Lila Bahwa ada video dirinya dengan Biu Tapi rasa cemburu Nes sudah melebihi batas Nes neka menyebar video Lila Demi menjauhkan Meg dari Lila Tanpa memikirkan konsekuensinya sama-sama Sonar sangat marah mengertai semua hal buruk yang terjadi Disebabkan oleh Nes orang yang ia pikir baik Karena video itu Biu menencekannya Karena video itu pula Sonar nyaris mati di tangan Lila Sonar dengan emosi memuncak Mengatakan orang yang harus dilecehkan Biu adalah Nes Bukan dirinya Nes tidak pernah tahu fakta bahwa Biu melecehkan Sonar juga Lili Sonar menyerang Nes menumpahkan semua kekecewaannya terhadap perbuatan Nes Dari kejauhan Nes melihat seseorang yang tampak seperti Lila Biu terbang Tangannya tak berhenti mengeluarkan darah Lila datang menunggu Biu dan menanyakan kabar Biu Biu menangis meminta maaf kepada Lila Namun Lila menganggap semua sudah terlambat Lila memilih menyerang Biu Main mulai menyadari Sonar salah satu dari pelaku Sonar memanipulasi agar mereka saling mencurigai satu sama lain Dan Sonar tidak sendirian Bozo juga menyadari Sonar menuduh main pelakunya Saat Bozo mengejar Sonar juga Nes Bozo juga menyadari Sonar menuduh main pelakunya Saat Bozo mengejar Sonar juga Nes Main menambahkan saat ia berbohon tentang video Dan saat Plato bertanya Dan saat Plato bertanya bagaimana channel keracunan Sonar menuduh main pelakunya Untuk memperjelas insting yang ia punya Main meminta Bozo untuk mengantarkan dia Ketempat jasad Teman-teman yang berada Seperti indugaan main Ada satu jasad yang tidak ditemukan Orang yang Nes pikir Lila ternyata Lili Nes akhirnya menyadari Lili yang telah membunuh Mac Nes tidak habis pikir Apa salah Mac yang tidak dibunuh oleh Lili Lili lalu membalas Apa salah Lila hingga Nes menyebarkan video tersebut Hanya ingin Mac bersamanya Membuat Nes gelap matah Lili bertugas mencari orang untuk masuk ke dalam Klub Tari Dan ia tidak mendapatkan satu orang pun Lila menawarkan bantuan Keduanya menarik di tengah ruangan Dan menarik banyak perhatian Lili menyadari Hanya Lila yang diperhatikan Bukan dirinya Lili tidak lagi semangat untuk menari Ia hanya ingin cepat berakhir Semua teman-teman Lili Kerap kali membanding-bandingkan Lili Dengan Lila setelah kejadian tersebut Sama hanya di sekolah Di rumah Lili kerap kali tidak dianggap Orang tuanya bahkan tidak menaruh harapan apapun kepadanya Berbeda dengan Lila Mulai dari hal kecil sekalipun Lila selalu diutamakan Di tengah makan malam berlangsung Lili mencari es krim di kulkas yang ternyata kosong Ibunya mengetuk pintu kamar Lila Dan meletakkan semangkong es krim Dan meletakkan semangkong es krim Mengetahui ibunya pilih kasih Menambah rasa murka di hati Lili Ia merubah es krim dari tangan Lila Yang berakhir es krim tersebut cetuh Lili melihat bunga yang dibuang oleh kakaknya ke dalam tong sampah Mek mencium Lila secara tiba-tiba Lila meminta Mek untuk pulang Mek ingin tahu apa Lila benar-benar menyukai Biu Lila hanya menganggap Mek sebagai teman Karena itu Lila meminta Mek membantunya belajar Sekali lagi Lila meminta Mek untuk pulang Mereka tidak menyadari Kalau Lili melihat kejadian tersebut Dan akan mengadukannya Keesokan harinya Biu memukuli Mek Biu ingin tahu apa benar Mek mencium Lila Bukannya takut Mek justru bertanya Kenapa ia tidak boleh mencium Lila Biu bukan kekasih Lila Jadi seharusnya tidak masalah kan Biu mengancam kalau Mek berani mendekati Lila Maka beasiswa yang diberikan ayahnya Akan berhenti saat itu juga Nes tengah merapikan tempat tidur di ruang UKS Mek datang dengan luka lebam di wajahnya Nes tahu Mek pasti bertangkar dengan Biu Demi mendapatkan Lila Nes mengobati luka Mek Ia juga mengatakan Jika Mek kembali bertangkar dengan Biu Maka ia bisa datang menemuinya Nes akan mengobati luka Mek Sepulang sekolah Lila melihat dari lantai atas Mek dan Nes tengah jalan Bergandengan tangan Keduanya tampak sangat akrab Yang membuat Lili sangat kesal Lili terus memperhatikan tingkah kakaknya Lila Diliputi rasa kesal Lila menemui Biu dan mengatakan Kalau dia menyukai seseorang Biu juga jujur dengan mengatakan Tidak menyukai Lila lagi Keduanya setuju untuk kembali berteman Saat telah hendak pergi Biu menarik Lila dan menciumnya Keduanya terbawa salah sana Hingga tidak menyadari Akar masalah yang timbul setelah Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Lili mengatakan tujuan utama yang membawa semua teman-teman yang kembali ke pulau Bukan untuk balas dendam Atas apa yang terjadi pada Lila Karena Lili sendiri juga membenci Lila Lili ingin menghancurkan orang yang merosak masa depannya Dia tidak menyangka Man mengaku sebagai penyebar video Dan sekarang sadar akan bahaya yang dia depannya Lili dan Sonar bekerja sama untuk menyerangnya Merasa waktunya tidak lama lagi Man mencium Bozo sebagai kenangan terakhir yang bisa dia berikan Man lantas meminta Bozo untuk mencarikannya air Main mengingat semua kenangan bersama Bozo hingga tarikan nafasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bozo yang baru saja tiba Kaget dengan posisi Main yang sudah terbaring di atas lasir Setelah memastikan tetap gentik Main Bozo menyadari Main telah pergi menjaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jel terbangun dan mendapati tubuh Von sudah membeku di sampingnya Jel tak berhenti meminta maaf Karena telah membunuh Von Jel mengambil pisau berniat ingin mengakhiri semuanya Namun semua terhenti saat Lila ada di hadapannya Ia memohon maaf di hadapan Lila Namun Lila merasa Jel tidak perlu meminta maaf Karena kematian Von Juga kedatangannya di pulau terjadi Atas apa yang telah diperbuat Jel Jel terbangun da Mbak... Aku aku kasihit dia Aku tidak patio dan aku Aku datang ke sini Aku ke sini Dia akan membuatmu kalian lakukan Aku... Kembali ke masa lalu, di sekolah dua orang siswa tampak menyalahkan Jel atas bunuh dirinya Lila Keduanya menuduh Jel lah yang merekam video Lila Fon yang mendengar itu merasa marah dan bertanya kepada mereka, apa buktinya? Jel yang mendengar tuduhan atas dirinya justru melemparkan kesalahan kepada dua siswa tersebut Yang juga turut ambil abagian dalam penyebaran video Lila Keduanya lantas pergi karena apa yang dikatakan Jel benar adanya Di kamar mandi, setelah Fon pergi meninggalkan Jel seorang diri Ia melihat dirinya dalam cermin, senyumnya berubah menjadi kesedihan Di dalam lubuk kecilnya, ia turut merasa sedih dan bersalah atas kematian Lila Bagaimanapun, dia pernah edit foto seksi Lila dan menyebarkannya Terima kasih telah menonton!